Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto teman-teman di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Lydia Bang bahas koin koin flux ya karena belum pernah dibahas ya sih benar kita belum pernah bahas koin flux ya jadi thank you banget udah request eh di video kali ini kita akan langsung untuk ulas teman-teman jadi flux atau flux sebutannya gimana ya ya kita bilanglah flux ya flux ada di kisaran harga 7200 rupiah di pedagangan hari ini ini adalah sebuah layanan file sharing jadi proyeknya mirip seperti file koin teman-teman jadi dia menyediakan layanan storage gitu ya kalau kita langsung mampir ke websitenya ini adalah build on web3 today jadi bisa dibilang ini adalah sebuah layanan dimana dia sudah join sudah ada beberapa negara yang join seperti Finland kemudian juga ada ada jermany ada United States Amerika ya teman-teman ini udah ada yang berpartisipasi untuk menyumbangkan fasilitas penyimpanan mereka ada RAM ada SSD juga jadi teman-teman yang menggunakan layanan ini itu bisa melakukan penyimpanan lewat cloud ini proyek yang bisa dibilang ya bukan proyek baru banget sih di dunia penyimpanan kalau dulu itu ada namanya torrent kalau sekarang mungkin ya web3 lah dan adopsinya kemungkinan bakalan semakin ramai kedepannya teman-teman jadi sekarang udah nggak nyimpan lagi di di apa namanya di harddisk lah di apalah sekarang ya udah beralih ke yang namanya cloud ya sistem penyimpanan cloud ya kemungkinan mungkin kedepannya bakalan orang-orang bakalan lebih lebih males lagi kalau harus menggunakan hardware pasti carinya yang yang sifatnya apa ya software ya software cloud teman-teman jadi keunggulannya apa ya kemudian aman dia aman kemudian juga desentralize teman-teman diawasi oleh banyak pasang mata kita juga bisa mengakses dari negara manapun yang penting terkoneksi sama internet kemudian juga ada biaya yang cukup murah mereka juga compare untuk biaya sewa atau penyimpanan yang mereka punya ya teman-teman dengan memori sekitar 8 GB penyimpanan sekitar 100 GB itu mereka cuma dihargai sekitar 4 4,35 dollar saja dibandingkan dengan Google Cloud yang sampai 176 dollar kemudian juga ada Amazon Cloud ya Amazon Cloud itu sampai 79,92 menurut Azur juga mahal teman-teman jadi bisa dibilang solusi yang ditawarkan oleh Flux ini cukup bagus Flux ini cukup bagus ya adopsinya mayoritas itu di Amerika kemudian di negara-negara Eropa juga di Indonesia masih sedikit Australia China sampai ke Vietnam ya nah itu negara-negara yang mungkin ya ada ada menggunakan fasilitas ini teman-teman dia juga bisa untuk run web WordPress WordPress kemudian Flux driver terus juga ada Flux marketplace ini aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk fasilitas dari Flux sendiri ada beberapa layanan DeFi disini cloud computing that's climate friendly oke kalau kita perhatikan juga dari supply seperti biasa ya yang namanya koin-koin yang yang sifatnya file sharing itu enggak terlalu banyak supply nya Flux sendiri supply nya hanya sekitar 440 juta koin-koin saja sementara yang beredar itu sudah hampir 300 juta teman-teman terjadi peningkatan volume sekitar 18% di perdagangan hari ini dan untuk bursa atau exchange yang bisa memperdagangkan Flux ini sudah cukup banyak ada di Binance tentunya ada di Kucoin kemudian Pinkick Swap Bittrex GetIO crypto.com exchange dan lain-lain indodact toko kripto juga termasuk kalau kita main langsung ke Twitternya mereka itu ada project baru yaitu AI teman-teman yang namanya web3 file sharing atau big data itu enggak enggak akan jauh-jauh dari AI dan tentunya adopsi AI dari Flux ini akan membuat ekosistemnya semakin semakin growth kedepannya kita doakan semoga bisa sukses ya itu sih ini mainnetnya dia so far masih cukup banyak yang melakukan transaksi juga ya dalam beberapa menit saja transaksinya itu cukup ramai by the way Flux ini menggunakan konsensus proof of word ini adalah dia bisa di mining teman-teman jadi kalau teman-teman mau berpartisipasi dalam miningnya sekaligus berpartisipasi dalam penyediaan cloud sistem mereka ya teman-teman bisa langsung siapkan hardware komputer dan juga ya mesin-mesin canggih teman-teman mereka juga kaya sama sama Nvidia Nvidia ini salah satu perusahaan perusahaan chip ya chipset teman-teman dimana dia bikin grafis-grafis gitu sehingga kalau teman-teman misalkan suka otomatik komputer pasti enggak asing sama sama produk dari Nvidia jadi menyediakan GPU grafik prosesor prosesor unit ya itulah teman-teman ini mendukung dari proyek Flux untuk menyediakan cloud mining yang bagus eh cloud mining cloud storage yang bagus teman-teman jadi itu kalau kita lihat dari pergerakan harga gimana Flux sendiri diperdagangkan dikisaran 0,4 dolar hari ini market cenderung agak lesu ya teman-teman ada sedikit kenaikan terhadap pergerakan dari Bitcoin tapi tapi so far masih cenderung dalam posisi downtrend hari ini konflux juga bisa dibilang dalam posisi downtrend dia punya level bottom atau level support terakhir dikisaran 0,4 dolar ini level support yang belum pernah ditembus di sebelumnya kalau menurut saya untuk teman-teman yang mau akumulasi mending tumbuh di level tersebut deh kalau beruntung dapat dikisaran 0,403 itu merupakan level yang sangat bagus teman-teman karena secara historical Flux ini selalu mantul di area tersebut ya dan sekarang kita targetnya mungkin mengarah ke sana juga untuk volume kecil smart money pun juga cenderung kecil di market coba kita zoom out kita cari yang ditempel lebih kecil selling pressure terus terjadi pada Flux teman-teman dari kisaran harganya di 0,89 turun turun terus sampai 0,48 ini berarti sudah terjadi penurunan hampir 50 persen ya Oh udah 46 persen penurunan yang terjadi dari April 2000 tanggal 14 ya 2004 2023 jadi 14 April 2023 turun sekitar 46 persen sampai hari ini jadi penurunannya udah cukup dalam kalau menurut saya sih untuk prosesi sekarang belum mendatang dari versal jadi kalau teman-teman mau serok sekarang kayaknya sih mendingan nunggu di harga yang cukup oke di sini ya barulah ya ya itu sih kalau menurut saya jadi kalau teman-teman ada yang pegang koinnya itu harus mewajari yang namanya volatilitas jika kita perhatikan sih konflux ini berada di peringkat cukup jauh 169 jadi wajar kalau market capnya nggak terlalu besar volumenya cenderung volatile banget secara project ini menurut saya projectnya bagus teman-teman tapi secara mungkin pergerakan harga ya yang agak bikin spot jantung tapi ya gitu semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman itu tadi level support yang penting buat diperhatikan kalau beruntung setelah dibeli harganya langsung naik ya congratulations karena potensi kenaikannya juga cukup lumayan besar nih sekitar 167% Oke gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati